MNC Group Manu Sudipyo melepas keberangkatan peserta Holiland di auditorium MNC Tower di Jakarta Pusat. HT meyakini perjalanan religi ini mampu membangun karakter diri yang matang sehingga menunjang produktivitas kerja. Ya jadi kalau karyawan yang memiliki prestasi kan kita harus berikan apresiasi. Salah satu bentuk apresiasi ya tentunya ibadah. Ya bagi yang beragama muslim kami kirim mereka untuk umroh. Sudah banyak mungkin sudah seribu berapa gitu ya sampai seribu lima ratus yang kami kirim untuk umroh. Bagi yang beragama Kristen, Katolik kami kirim ke Yerusalem. Ya tentunya nanti yang beragama lain juga akan kami perhatikan ya akan kami kirim. Intinya satu apresiasi dari MNC Group kepada mereka sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ibadah. Jadi kalau yang Holy Land Tour diadakan dua kali di bulan Mei sama November. Kalau yang ibadah umroh itu di bulan April. Saya memaknai perjalanan ini bahwa ini adalah perjalanan untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kegiatan ini merupakan inisiatif perusahaan yang didanai sendiri oleh MNC Group bekerja sama dengan MNC Tour & Travel. Perjalanan spiritual ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk instropeksi diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Jakarta Tim Liputan MNC Media melaporkan.